ini sama ini induknya pejantannya sama ini anaknya Ariel ini juga anaknya Ariel tapi kan perbedaannya selamat datang di keluarga Miu Miu Assalamualaikum Wr. Wb kemarin malam ya aku buka DM banyak masalah perbeda domestik mix dom sama persia medium ya teman-teman jadi aku mau kasih tunjuk tapi sebelumnya tadi aku pinjem pinjem dulu bentar ke tempatnya Pak Debyo yang untuk apa persia mediumnya yang asli persia medium jadi gak gak persia medium abal-abal jadi kan soalnya disini yang persia medium gak ada jujur ada sih sebenarnya satu si B tapi kan si B aku titipin kesana soalnya si B kan bidahi berat kedua di apa disini kan masih di rehab ya tempat rumah kucingnya di rehab jadi karena aku takutnya kurang pengawasan jadi aku titipin dulu ke Pak Debyo sekalian pinjem persia medium asli persia medium jadi gak abal-abal teman-teman pinjem anaknya Pak Debyo ih ngeri ini ini persia medium enggak jadi jadi bukan abal-abal teman-teman gak imut tapi ngeri ini persia medium asli lihatin ayah yo Allah jadi kalau teman-teman boleh beli ya maksudnya beli di entahlah di sosial media atau beli di pet manapun apa di breeder ini untuk perbandingan kalau mau yang persia medium itu asli gini jadi gak abal-abal jadi gak gak kayak ini contohnya kayak bentar bentar OPE awas OPE jahat loh ya ini anaknya orang ini usianya tiga bulan loh teman-teman gak kayak ini teman-teman ini 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 masih tergolong mix dome ya teman-teman jadi enggak persia medium sampai marasnya itu kurang jadi ini ini masih ada kampung domestik kalau aku nanti bilang kampung dibully soalnya itu lincip ya ini persia medium eh apa ini mix dome jadi gak kayak yang ini tadi kalau mau yang domestik ada sebentar itu asli domestik soalnya kan anaknya si OPE teman-teman ini domestik memang bulunya kayak gini teman-teman ya tapi ntar rontok loh ntar kayak OPE gitu loh kalau udah gede kayak gitu harus paham tapi tebel gitu loh ya eh tebel tebel tapi pendek pendek jadi jadi kadang kan aku sering-sering sih scroll-scroll di sosial media itu jujur loh aku ikut loh di apa grup jual beli tapi aku gak gak jual beli aku ikut karena soalnya kan ada beberapa kucing aku yang raib teman-teman dan aku harap aku ikut disitu tuh salah satu kucingku yang raib itu ketemu lah tapi ternyata Alhamdulillah dua tahun ini gak ada yang ketemu suatu pun kita kembali ke pembahasan ini tadi temen-temennya nah kalau ini ini biodomestik cuman ada sih ras tapi jauh amat ini enggak aku yakin ini domestik cuman bulunya tebel tebel kayak si Ope saya kan kalau Ope sih kampung asli kalau ini kan sodaranya ini kan sodaranya ini nah sodaranya ini kalau ini ini mix dom dulunya tebel apa ya apa ya anginnya kencang banget apa-apa aku tengok anginnya kencang banget anginnya kencang sini aja ya sini kembali lagi ke persia mediumnya dijajarin aja ya biar ya paham ini takutnya nanti dicakar loh sebelah sini agak jauhan gitu kalau masih kecilnya enggak masalah nih jadi jadi jangan keliru teman-teman mengerikan matanya itu loh ya Masya Allah melototin aku ntar kayak gini bilang persia medium ini asli persia medium kayak gini kalau flat itu enggak kayak gini ini persia medium tapi bulunya lebat banget lebat ini lebat tapi nanggung ini bulunya panjang kalau orang gamus ini ya udah bilang kucing anggora kalau orang orang gamus ini kucingnya anggora padahal anggora itu masih ikut anggoro kemarin ini taruh sini teman-teman soalnya pro perpi awas itu kalau ini ini asli ini BSH teman-teman ya blitar short hair blitar short hair ini BSH asli mama mama muda yang paling baik loh ini bisa ini boleh diinden rumah satu rumah-rumah ini yang yang kelihatan banget teman-teman kalau ini mix dome ini kelihatan banget ini mix dome ini ya satu satu induk sama yang saudaranya ini saudaranya ini ini kelihatan banget ini ini kelihatan banget jadi teman-teman itu harus paham ya kalau bedain-bedain jenis-jenisnya kayak gitu tapi kalau saya ada kelirunya harap maklum diharap dikoreksi masalah perbedaan itu sepengetahuan saya loh sepengetahuan saya seperti itu jadi gak asal bulunya lebat persia medium bulunya lebat persia medium dan itu ya kadang-kadang banyak yang tanya mak kucing saya persia dikawinkan dengan ini nanti jadinya gimana gini rata-rata kalau kalau sepengalaman aku ya kalau perjantannya persia medium yang induknya itu mix dom atau kampung tapi kalau kampung sih rata-rata identik ke mix dom tapi kalau kalau induknya itu mix dom induk mix dom terus perjantannya persia medium 30-70 jadi yang 70% itu arahnya ke persia medium tapi rasnya masih kurang tapi yang 30% yakin itu pasti keluar mix dom dijagain terus sama OP iya dijagain soalnya ini kan apa namanya kucing-kucing baru jadi takut dia jadi gennya gennya itu 70% lebih kuat identik ke pejantan teman-teman tapi tapi usahain teman-teman ya ketika menyilangkan kucing itu kalau bisa itu pejantan sama betinnya itu harus fit jadi enggak asal asal kucing dikawinkan dikawinkan enggak enggak bisa maksudnya enggak bisa bisa enggak enggak bakal ngeluarin maksudnya kasih keturunan enggak bakal kasih keturunan yang bagus saya pernah aku ngalamin dulu si Jibrut Aril 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 udah enggak ada soalnya aku dapat info beberapa minggu yang lalu keratinan itu dari si Jibrut itu anak-anaknya ya Aril anak-anaknya kayak gitu nah ini juga anaknya di Aril nah beneran ini ini sama ini sama ini ini sama ini induknya induknya pejantannya sama 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 maksudnya sama itu ini anaknya Aril ini juga anaknya Aril tapi kan perbedaannya lihat ini usia 3 bulan ini usia 1 bulan setengah perbedaannya pasnya kelar yang mana karena faktor dari juga faktor dari induknya teman-teman jadi enggak enggak asal kita punya pejantan versia medium terus keluarnya bagus enggak 70-30 lah saudara-saudaranya ini juga gitu apa sebagian ada yang kayak gitu kayak si putih kan empat bersaudara yang satu itu kayak gitu kayak si putih kayak gini cuman yang satu enggak ketolong karena itu waktu usia itu 20 hari itu kegencet induknya waktu kasih susu 20 enggak hati yaudah teman-teman cukup sekian dulu perbedaannya antara resia medium mix dom sama dom ya teman-teman jadi kalau itu aku ulang lagi kalau ada salah-salah kata maksudnya maksudnya harap dikoreksi ya itu pengetahuan saya masalah perbedaan jenis-jenis ras ya teman-teman ya udah cukup sekian dulu video dari kami jangan lupa subscribe like dan komen dan juga Nyalakan tombol loncengnya ada dapat pemberitahuan video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aja teman-teman iya kok anu toh ya apa apa aja mengerikan iya emang gini ini bulunya itu tebel banget lembut gitu ya bulunya lembut bulu kapas ini cuman ini takutnya open ya Bang bentar aku tutup datang lo ya batang lo ya Oh W W W nggak masukin aja dibalikin ngawur bukan anaknya orang ini Oke agak-agak sadis ini Oke soalnya sayang banget sama anak-anaknya dan aku tuh itulah ya perutnya aku raba kok apa mentah-mentah dia hamil anaknya bonbon apa dia kenyang yuk nggak yuk itu pentingnya pentingnya penting di perutnya bahwa itu pentingnya itu kayak bengkak-bengkak gitu kan Nah itu akibat diisap sama anak-anaknya jadi nggak ini kan kayak ini ini akibat diisap ini apalagi mulai tadi malam sih mulai tadi malam setelah nggak adanya si kemarin sore lah iya kemarin sore makanya udah di nenen ini si Uti udah ikut nenen ke si Ope ini ini gemes aku jahat sekarang ya Allah kayak emaknya gemes aku jahat banget gitu